Selamat pagi kita semua Bapak Ibu Pernahakan saya Mahmud Pak Kece ya Mahmudnya Terus tadi dikenalkan dari Solo Sebenarnya Solo Coret Pak Solo-nya Sukoharjo Tapi kalau pas di kampus selalu ditanya Jadi mana Mas? Solo Tapi Solo-nya mana? Sukoharjo Jadi dari Sukoharjo Bapak Ibu Memang apa yang saya kembangkan ini Dari riset di kampus Waktu itu kuliah di Universitas Diponegoro Jurusan Teknikimnya Jadi disitu di kampus Riset tentang Mikroalga Disini Bapak Ibu ada yang pernah Lihat bentuknya Mikroalga belum? Belum ada Mikroalga itu temannya Spombol Musuhnya Puan Krep Yang suka nyuri Reset Krepipeti Plankton Yang kita kembangkan ini jenis plankton Tapi maksudnya fitoplankton Jadi kalau di dalam air Ini masuk rantai makanan tingkat pertama Jadi fitoplankton Dimakan zu plankton Buat dimakan ikan Kenapa ikan mengandung omega 3? Kenapa ikan mengandung vitamin? Karena ikan makan plankton Jadi suju Karena iklan gak bisa Memproduksi omega 3 gak bisa Nah kita memproduksi itu Bapak Ibu Itu dari riset kampus Dari kecil Bener-bener dari satu botol Yang kita riset dari Bipin air laut Yang kita aklimatisasi Bisa hidup di air tawar Akhirnya kita mendapatkan patent Jadi kita punya 9 patent teknologi Terkait buridaya microalgae Ini tadi lah Manfaatnya seperti apa? Nah setelah kita riset Kita uji laboratorium Ya Di tahun 2013 Padahal itu kita ikut lomba Namanya diplomat success challenge Kebetulan Mas Andromeda juga ikut 2012 Nah 2013 Saya ikut lomba yang diserah di Metro TV Padahal itu Alhamdulillah Dapat juara 1 Padahal itu Dapat pendanaan 500 juta Lumayan Pak Dari kecil Kemudian di uji Laboratorium Apa sih kandungan microalgae Yang kita kembangkan Eh ternyata Bapak Ibu Kandungan microalgae Yang kita kembangkan Dalam 1 gram Algae Itu mengandung Essential nutritionnya itu Melebih 1 kilo Buah dan sayur Bapak Ibu Jadi Sekarang ini Bapak Ibu Bisa belanja di pasar 1 kilo buah dan sayur Bisa dikonsumsi Ngelutek di dapur Dan saya konsumsi 1 gram saja Kemudian dicek Plasma darahnya Alhasil Plasma darah saya Mengandung gisi Lebih tinggi daripada Ibu yang konsumsi Buah dan sayur Yang tadi 1 kilo Melutek di dapur Bapak Ibu Ini yang Yang kita kembangkan Memang Tidak semulus itu Bapak Ibu Kita Mengaklimatisasi aja Sampai 3 tahun Jadi kita mengubah bibit itu Bisa jadi bibit handal Itu Sampai 3 tahun Memang di Indonesia Belum Belum bisa yang mengerjakan Tapi masih di dalam Kampus Laboratorium Yang skala masal Baru kami Dan akhirnya ya Ya seperti kita tahu ya Namanya pengusaha Banting tulang ya Berjibaku Dari dulu Bener-bener di bawah Garis kemiskinan Garis kemiskinan Bapak Ibu Dari bawah garis kemiskinan Itu saya ingat betul 2017 kita Giat Luar biasa Akhirnya meningkat mas Dari garis kemiskinan Naik Pas di garis miskinnya mas Jadi 2017 Pas di garis miskinnya Jadi Alami Kita tekun Seperti itu Alhamdulillah Ya Sekarang kita Dapat hasil Ya belum selesai Ngitung hasilnya Sudah dapat hasil lagi Jadi Jadi Apa yang kita kerjakan Ternyata kalau Bener-bener tekun Itu Pasti dapat hasil Bapak Ibu Sampai saat ini Kita Sample Ke perusahaan-perusahaan Ya kita sebut saja Grico Wings Di Alfa Midi Bisa lihat Eskrim Macah Aku Itu Pakai Alga kita Untuk meningkatkan Kader gisinya Jadi Selain menjadi Food Coloring Alami Dia juga bisa Meningkatkan nilai gisi Karena tadi Penambahan 1 gram Bisa menyelesaikan Kebutuhan gisi Mikro Esensialnya Itu Berat